Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DPKP Kota Bogor menerjunkan sebanyak 200 petugas gabungan untuk memantau pemotongan hewan kurban dari tanggal 16 hingga 20 Juni demi memastikan hewan kurban yang masuk ke Kota Bogor terjamin kesehatan dan halal sesuai syariat Islam. Petugas gabungan itu, seperti dijelaskan Kepala Bidang Peternakan DPKP Kota Bogor, Anizar, terdiri dari jajaran pemerintah Kota Bogor, anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Kota Bogor, hingga mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor. Mereka melakukan pemantauan di enam kecamatan. Petugas gabungan memang diperbanyak agar mampu menjangkau lebih banyak lokasi yang melakukan aktivitas pemotongan hewan kurban. Selain untuk memastikan tidak ada penyakit mulut dan kuku maupun kelelahan pada hewan kurban dengan cara pemberian obat dan vitamin. Jadi itu terbagi di dalam enam kecamatan, enam kecamatan Sudulia Kota Bogor. Jadi nanti masing-masing kecamatan adalah koordinator yang dikotong oleh seorang dokter hewan. Nah nanti mereka, mahasiswa ini semua sudah dibagi per DKM-BKM. Jadi lokasi yang mereka sudah kita sebarkan ke masing-masing lokasi. Seluruh pelayanan pemeriksaan hewan kurban diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Masyarakat pun bisa menghubungi di PKP Kota Bogor untuk permohonan pelayanan pemeriksaan hewan kurban. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, Muartakan.